Tuhan bersamamu dan bersamamu, inilah Injil suci menurut lukas. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, Janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salamu itu akan tinggal padanya. Tapi jika tidak, salamu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke sebuah kota dan diterima di situ, makanlah yang didangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, Kristus mengutus 70 murid pergi berdua-dua. Ada 30 pasang murid berarti kalau dihitung, 70 dibagi 2, 30. Mereka diutus berdua-dua, kenapa berdua? Supaya mereka saling menguatkan satu sama lain. Ketika ada yang merasa lemah, yang satunya kemudian menolong. Ataupun menguatkan yang lemah, sehingga terus mampu menjalankan perutusan. Alasan lain adalah, supaya ketika berdua itu mampu memberikan kesaksian secara lebih kuat. Karena ketika satu saja, kesaksiannya kurang kuat, sehingga perlu diutus dua orang. Ketika mereka mendapat perutusan dari Tuhan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jangan membawa pundi-pundi, bekal, ataupun kasut, atau kasut itu istilahnya sepatu. Lalu disampaikan juga, jangan memberikan salam. Kenapa? Karena pada zaman itu, ketika orang memberikan salam, terlalu bertele-tele, menjadi tidak penting. Maka lebih baik diutamakan yang penting. Dan seterusnya. Itu mereka lakukan sesuai dengan yang dikatakan Tuhan kepada para muridnya. Saudara-saudari sekalian, ketika Tuhan mengutus 70 murid ini, Saya ingat ada satu lagu, mungkin Anda juga pernah tahu dan dengar. Entah di Pada Bakti, atau Puji Syukur. Lagu itu seperti ini ya. Yesus mengutus muridnya, pergi berdua-dua, keluar masuk kota, menjelajah semua desa, bawa kabar gembira pada yang miskin papa. Dan seterusnya. Nanti dilihat sendiri, atau dicari sendiri. Kira-kira kayak gitu ya. Yesus mengutus 70 menit berdua-dua. Nah ketika membaca atau merenungkan sabda ini, saya ingat bahwasannya pendidikan di seminari tinggi itu, Frater-frater itu, dalam tahap tertentu mereka ada sebuah tugas perutusan juga, diutus berdua. Tapi tugas perutusannya diutus berdua lumayan berat. Karena diminta berjalan kaki. Katakanlah misalkan berjalan kaki dari Jakarta sampai ke puncak. Dapat dibayangkan, kalau kita ke puncak kan naik angkot, atau naik motor, atau naik mobil. Itu enak. Paling kena macet. Sampai tujuh jam mungkin. Kalau macet parah. Tapi ini diminta berjalan kaki. Tidak boleh lewat tol. Kalau lewat pinggir tol enak sekali ya. Tidak boleh itu. Tapi lewat jalan yang lain. Bayangkan harus mendaki puncak yang setinggi itu. Dan mereka juga di... Ketika diutus untuk berjalan kaki, Kurang lebih adalah 30, 40, 50, atau 60 kilo. Itu juga tidak boleh membawa apa-apa. Kecuali tanda pengena. Ataupun KTP. Atau uang itu juga diberikan. Tetapi tidak boleh digunakan. Kecuali dalam situasi yang sangat mendesak. Sangat darurat. Mungkin uang itu akan dipakai nanti kalau misalkan pulang kembali ke Jakarta naik angkot mungkin ya. Seperti itu. Dan tetapi yang jelas bekalnya sangat terbatas. Nah bagaimana mereka cara mendapatkan makan dan minum selama perjalanan? Ya mereka berjalan ketika lapar. Haus, mereka datang ke warung atau rumah. Ketok pintu, minta makan. Ke warung atau wartak atau rumah. Kalau dikasih ya syukur. Kalau enggak ya cari tempat lain, minta minum, minta makan. Ternyata toh mereka selamat kembali ke Jakarta. Ya mungkin pasti capek ya lelah. Tapi ada saja yang memberikan makan mereka. Air putih, ada makanan dan lauk juga ada. Artinya mereka kelaparan dengan mengandalkan minta-minta sepanjang perjalanan. Itu salah satu tugas putusan di Seminari Tinggi, Kak Ajik, yang pada waktu itu mungkin sebelum pandemi dilaksanakan. Yaitu berjalan kaki berdua untuk melaksanakan suatu tugas putusan tertentu untuk menghayati bagaimana menjalankan tugas yang begitu enggak mudah dengan segala keterbatasan yang ada. Saudara-saudari sekalian, Melalui kisah pengalaman dan melalui sabda yang kita dengar pada hari ini, Tuhan memang perlu mengutus begitu banyak murid, karena tadi dikatakan bahwa tuayan banyak, pekerjanya sedikit. Tuhan butuh pekerja-pekerja untuk panenan. Itulah yang Tuhan butuhkan. Maka ketika Tuhan membutuhkan para pekerja itu, mereka juga diminta untuk mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Supaya orang menjadi sadar, kerajaan Allah sudah dekat. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah bahwasannya Allah yang menjadi raja. Kalau dikatakan kerajaan Allah sudah dekat, itu artinya bahwa bukan menunjuk kepada waktu, bukan secara temporal. Kalau kita menunjuk waktu, misalkan kerajaan Allah sudah dekat nanti, tiga minggu lagi akan datang kerajaan Allah itu waktu kan. Ada minggu, ada hari. Tetapi dalam arti kerajaan Allah sudah dekat, adalah bahwa Allah itu sudah ada bersama dengan kita. Kerajaan Allah juga sudah hadir dalam dunia ini. Mana buktinya kerajaan Allah hadir? Yaitu ketika Kristus datang ke dunia, itu sebagai bentuk bahwa kerajaan Allah hadir. Ketika Kristus memberikan karunia, memberikan mujizat, menyembuhkan orang sakit dan segala macamnya karya-karya, itu tanda bahwa kerajaan Allah sudah hadir. Ketika roh kudus turun atas para rasul, mendami para rasul dan kita, itu kerajaan Allah sudah hadir. Dan nanti akan mencapai kepenuhannya suatu saat, yang disebut dengan akhir jaman, yang kita semua tidak tahu kapan itu datangnya, karena hanya Allah Bapak yang tahu. Saudara-saudari, itulah permenungan, yang saya tawarkan dalam homili kali ini, merenungkan dari Injil Lukas 2010, semoga kita juga semakin disadarkan, akan sabat Tuhan, akan, ya paling tidak kita punya tugas perutusan masing-masing, punya misi masing-masing, yang pastinya kita moga-moga makin paham, bahwa kerajaan Allah itu sudah ada di sekitar kita, Tuhan itu senantiasa bersama dengan kita, dan kita berusaha terus mewujudkan kerajaan Allah itu di sekitar kita, dalam keluarga kita, dengan mengusahkan hal-hal yang baik, yang dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar kita, atau keluarga saudara-saudari yang ada di sekitar kita. Kita mohon, semoga roh kudus senantiasa mendampingi, dan membimbing kita, dalam mewujudkan kerajaan Allah, di tengah-tengah dunia ini. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah. selamat menikmati. Selamat menikmati.